Saya kira kita harus sangat kritis mengamati perkembangan ekonomi global. Apa sebab-sebabnya dan apa yang kira-kira yang solusinya dan apakah solusi itu bisa dilakukan. Kemudian diderivasi di Indonesia, bagaimana sebetulnya kondisi Indonesia ini. Saya melihat ekonomi global sekarang ini pada posisi yang saling melemahkan di antara atau antar negara. Karena hampir tidak ada sesuatu yang menghambat di dalam program liberalisasi pasar sebetulnya dengan terbentuknya pasar-pasar regional, pasar-pasar dunia. Di mekanisme pasar sebetulnya pada posisi yang sangat luar biasa. Tapi justru pada posisi mekanisme pasar yang sangat liberal sekarang ini, dia saling melakukan atau memberikan disincentive antara mekanisme pasar ini. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kelompok-kelompok yang biayanya besar dan mendapat modal, tapi kemudian terpaksa marginnya kecil dan kemudian tidak efisien dan mereka gugur harus melakukan strategi baru. Terutama oleh pemerintah. Di Indonesia, saya kira reformasi di bidang struktural harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena justru di dalam liberalisasi yang seperti sekarang dan tidak ada hambatan di dalam mekanisme pasar, maka kemudian langkah yang harus dilakukan adalah reformasi struktural di bidang retail. Pemerintah harus memberikan langkah konkret terhadap mereka yang bekerja banyak sekali di bidang ini. Lewat apa? Lewat satu reformasi struktural di bidang moneter dan peskal. Saya kira Menteri Keuangan di bidang fiskal dan kemudian Gubernur Bank Indonesia di bidang moneter dan juga diatasnya pemerintah melakukan langkah-langkah konkret di dalam reformasi struktural ini. Misalnya adalah peraturan Bank Indonesia kemudian dilakukan pembenahan lewat DPR RI yang memungkinkan di bidang moneter membuat cut-off terhadap net interest margin yang sangat berlebihan. Tidak patut di dalam hukum ekonomi, yaitu keuntungan yang sangat berlebihan pada posisi yang menengah dan kecil yang harus dibantu. Sehingga kami mengusulkan adanya reformasi struktural di bidang keuangan, baik itu di bidang moneter dan fiskal, tapi juga ada pemihahan di bidang retail yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam ini diwakil oleh Menteri Keuangan Perekonomian harus melakukan langkah-langkah konkret. Untuk teman-teman alumni Pakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga yang tersebar di luar negeri, di dalam negeri, yang berbagai profesi, ada yang di pemerintahan, ada yang di swasta, bahkan CEO di perusahaan-perusahaan besar, dan kemudian ada peneliti dan dosen-dosen yang bergerak di bidang pendidikan. Saya mengharapkan kondisi global yang mempengaruhi kondisi Indonesia nasional seperti sekarang ini harus menyumbangkan pemikiran yang sangat kritis dan serius. Pertama, kondisi Indonesia yang memang diberikan berkah oleh Allah SWT, ini tempat bahan baku yang luar biasa. Dan hampir semuanya bahan baku itu diperlukan di pasar, tapi hanya sedikit yang memberikan nilai tambah terhadap kehidupan bangsa ini, karena ilmu pengetahuan dan teknologinya belum disumbangkan di dalam mengolah dan memberikan nilai tambah di republik kita, di negeri kita. Saya kira sumbangan pemikiran ini sangat penting untuk republik Indonesia pada saat sebetulnya kompetitif nasi kita itu bagus kalau ada satu adalah ilmu pengetahuan teknologi masuk di situ, dan kemudian melakukan pembaruan di bidang pembangunan yang bersifat inklusi, tidak semata-mata mengejar pertumbuhan, tetapi pertumbuhan di dalamnya harus mengurangi pengangguran dan kemiskinan, dan pendidikan menjadi faktor penting di dalam konsep ini. Pikiran-pikiran daya saing adalah dimulai dengan kualitas SDM kita yang baik, langkah yang seperti itu kemudian harus kita lakukan restrukturalisasi kembali, apa yang harus kita lakukan dengan potensi sumber daya alam yang besar, ada potensi sumber daya ekonomi yang sebetulnya sangat besar, tapi ini belum terrealisasi dengan sangat baik, hanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipunyai para alumni Pakultas Ekonomi dan Bisnis dari Erlangga, saya kira bisa dilakukan langkah-langkah konkret. Langkah yang telah dilakukan oleh Pakultas Ekonomi dan Bisnis, kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi di internasional, saya itu langkah bagus, karena membuat jaringan dan kemudian melakukan penelitian dan kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan baru yang menjadi mata kuliah terhadap mahasiswa, saya kira ini sangat penting, karena memang pembangunan itu banyak hal yang harus kita bangun, tapi intinya adalah kesejahteraan yang dilakukan secara ekonomi. Ekonomi adalah core di dalam pembangunan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, ekonomi yang seperti apa? Ekonomi yang berjirikan kultural bangsa Indonesia, yang etik, yang penuh dengan sopan santun, yang menghargai orang lain, bahkan bisnis pun di dalam satu kultur bisnis baru, awareness terhadap berbagai jaringan adalah faktor penting. Maka, untuk menjadi perguruan tinggi yang world class, saya setuju dengan konsep with morality, karena basis morality adalah basis pembangunan. Kita telah belajar dengan Korea Selatan, belajar dengan Jepang, belajar dengan China dan India. Kultur dan morality pembangunan bangsa adalah basis penting. Saya kira langkah yang dilakukan sudah tepat, tetapi perlu diperkuat tentang morality. Selamat kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Relangga, Pak Dias Natalis ke-55. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Jawa Timur, banyak sekali dibantu oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Relangga, baik langsung maupun tidak langsung. Kita tidak bisa memisahkan pembangunan Jawa Timur yang inklusif dan tumbuh dengan bagus ini, tidak terlepas dari bantuan para ekonomi, tapi khususnya adalah para ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Relangga. Tirkayu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Relangga, semoga jalan yang ditempuh memang semakin panjang, tapi tidak berliku. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.